Halo teman-teman, ya balik lagi di video T.O.G ya Nggak balik ya sih, ini video pertama ya Karena banyak banget get itu get reroll semua Jadi ya meskipun aku bilang get juga Ini kan game baru official release global ya Secara global itu baru hari kedua ini Di saat aku record ini ya Dan di Filipin kemarin udah semingguan lebih Jadi udah 9 hari lah kalau sama hitungan sama global sekarang Jadi di Filipin kemarin aku main 2 hari Di sini juga main 2 hari Jadi total 4 hari main lah Jadi ya ini get yang bisa aku bilang Cuma pengalaman aku main selama 4 hari gitu Atau bisa dibilang 2 hari lah Karena sama-sama 2 hari jadi kemungkinan nggak ada bedanya ya Keduanya ya mungkin 2 hari di server Filipin Itu udah aku perbaiki di server global ini Bedanya itu doang kemungkinan ya Jadi ya ini cuma get untuk pengalaman aku main Karena ini kan game baru gitu Nggak ada get yang mutlak gitu untuk kalian Nge-progress tuh secara efisien dan efektif tuh belum ada gitu secara mutlaknya Jadi ini cuma sekali lagi ya Pengalaman aku main dan yang aku rasain gitu Dan yang sebaiknya kalau bisa kalian lakuin Dan kalau bisa nggak niru aku bahkan gitu kalau ada nanti ya Jadi oke kita mulai lah ya untuk getnya yang pertama adalah re-rollnya ya Karena kemungkinan ini udah banyak buat yang bahas Tapi disini aku pengen bahas lagi ya Untuk re-roll itu sebenernya semuanya ya Untuk semua karakter yang SSR Plus terutama ya SSR Plus ini dari si Evan sampai si Zahat Data Zahat itu tuh semuanya bagus ya Tapi untuk di Filipin kemarin Jujur aja yang sering kulihat itu cuma tiga Evan ya Si Evan terus si Karaka ya Tanker tipe apa elemen purple Terus sama si Evan Kell ya Nah tiga sisanya itu masih jarang kulihat Terutama si Zahat leh Banyak yang nggak begitu suka sama dia Karena dia ini di early kurang guna Seriusan dia di early kurang guna Karena uniknya dia itu karena Dia bakal transformasi weaponnya itu tergantung HPnya dia ya Nah masalahnya di early ini Dia tuh sering banget Nggak transformasi tapi mati duluan gitu loh Jarang transformasi tapi mati duluan ya Jadi ya itulah Jadi si Zahat ini kurang populernya karena itu di early Tapi nanti ketika di late Yang kemungkinan kalian udah bisa survive Kemungkinan dia bakal naik tier lah Kalau aku bisa bilang Untuk di early ini dia kurang bagus Itu doang sih yang bisa kulihat Terus untuk si data mas Ceni ya Dia ini tipenya assassin kan Cuma dia ini kayak warrior gitu loh Fightnya dia tuh kayak warrior Jadi harapanku adalah ketika dia ini assassin Ya dia bunuh backline musuh kan Tapi nggak Ternyata dia ini kayak warrior Dia ada di paling depan Jadi Ya kekurangannya itu Untuk mas Ceni yang One-san aku nggak tau Jujur aja aku nggak tau Karena aku belum nyoba dia gitu Jadi ya itu yang bisa aku kasih tau kalian Singkatnya sih kayak gitu ya Jadi kalau kalian pengen re-roll Sebenernya semua SSR Plus itu bagus semua Intinya ya gitu Cuma tiga ini yang agak kurang bisa dibilang ya Di early Di early nya agak kurang Tapi mungkin nanti di late mereka bakal Kepakai gitu lah ya Jadi ya itu untuk Apa SSR Plus nya Terus kita bakal bahas re-rollnya Itu elemennya ya Nah Jadi disini adalah Kalau aku saranin Elemennya itu ada dua elemen yang sangat penting di re-roll kalian Sama di rate up ini Ketika kalian milih rate up ya Yaitu elemen kuning Semua elemen kuning ini Sama elemen ungu ini ya Elemen ungu banyak banget co Ya elemen kuning sama elemen ungu Jadi elemen kuning Kalau menurutku Dia itu bagus buat boss ya Jadi elemen kuning ini Yang kemungkinan perlu kalian dapetin itu adalah Keempat ini sih Nah Keempat ini itu Ya antara Wang Nan sama si Hedge Itu kalian 11-12 lah sebenernya ya Tapi banyak banget yang lebih milih pakai si Hedge ya Daripada si Wang Nan Itu kalian pilih salah satu aja lah Kalau gitu ya intinya Jadi kalau kalian yang ingin main elemen kuning ini Kalian bisa pakai 4 karakter ini ya Kalau kalian punya Evan Lebih lengkap lagi tuh 5 elemen kuning kan Tapi menurutku Enggak yang harus pakai Kalian elemen kuning semua Karena jujur aja Elemen kuning ini Kekurangannya adalah Dia ini gak ada CC sama sekali Dia ini bagus buat bossing ya Bossing itu yang gimana sih Bossing itu yang Musuhnya cuma satu doang gitu loh Karena mereka gak ada CC Jadi kalau tim kalian kena CC Yaudah bubar semua ini Mereka ini damage dealer Dan bisa dibilang solid lah Bisa dibilang solid Tapi Sekali lagi Kekurangan mereka itu CC Tapi kalau kalian mau bawa mereka ke adventure Ya itu tadi Kekurangannya CC itu Kalau mereka kena CC Yaudah bubar Jadi kekurangannya itu untuk adventure ya Tapi kalau buat boss Damage mereka Udah Apa ya Bisa dibilang Elemen kuning itu Elemen yang paling banyak Dibawa buat ngelawan boss ya Nanti aku liatin Agak di akhir nanti Karena Boss ini tuh ada di sesi Soal gold ya Jadi Nanti aku bahas itu Terus Yang kedua adalah Buat kalian pengen PVE PVP Atau apapun itu Ngeprogress Aku saranin kalian fokus ke elemen Purple ya Ungu Elemen Apa Ungu ya Jadi ya Untuk elemen ungu ini Sebenernya ada 3 core ya Yang ini 3 core nya tuh ini Terus satunya lagi itu si Karaka Jadi kalau kalian punya Kalau kalian re-roll dapet Karaka Aku saranin kalian tuh Buat Red up utamanya itu si Endorsi Apa Endorsi ini ya Red up utamanya Terus kalian kun sama si Rachel gitu Nah Itu untuk elemen si ungu ya Sisanya kalian bisa ambil mungkin Wangnan atau Hatch Buat bossing ya kan Kalau kalian dapet Karaka Terus kalian slot kelima Slot kelima ini adalah Kalau Hmm Kalau saranku ya Kalau saranku Itu kalian ambil yang cuma butuh Satu doang Kalau kalian dapet Itu bagus itu Jadi disini saranku adalah Kalau kalian Elemen fire ya Elemen fire Elemen merah Elemen merah Kalian tuh ambil si ini Si Amigo Charge Ya Sebenernya ada Huaryun sih Huaryun itu justru lebih bagus Daripada Amigo Charge sih Cuma Huaryun belum rilis di Playable karakter ya Dia udah ada di musuh Baitu Aku udah lawan itu Itu bagus banget Huaryun buat Tim fire Baitu Terus Kalau buat Yang elemen biru ya Elemen biru itu ada Kun Hatchling Sama si Kurden Jadi dua ini Kalau kalian pengen dapet Apa Di slot 5 Kalian nanti ganti-gantian aja Terus Yang slot kelima Itu ada si Aduh Ini gak bisa di Nah Ada si Laure Sama si Loziel Menurutku Di formasi pertama sih Kalian wajib Dapetin Loziel ya Kalau kalian gak punya Evan Kalian wajib dapetin Loziel Kenapa? Karena dia ini healer Yang tiernya itu Cuma di bawahnya Evan Ya Jadi dia best healer Setelah Evan Habis itu ya Healer-healer yang lain gitu Jadi Kalau kalian gak punya Evan Saranku adalah kalian Dapetin si Loziel ini Nah Buat kalian yang Gak punya Karaka ya Buat kalian yang gak punya Karaka Saranku adalah Red up utama kalian ada di Yuri ya Yuri ini tanker Tapi Damage dia Bisa 11 sama 12 Sama Evan Kelko Itu yang ngeri dari dia Ya tapi Itu kan Evan Kel Gak ada dupe ya Yuri ku udah Dapet 2 gitu dari Gacha Sedangkan kalian dapet Di hari pertama itu Kalian bisa dapet 3 Jadi total aku ada 5 Yuri lah Dapet 5 Yuri Jadi Dia bisa 11-12 Sama Evan Kelko Memang Evan Kelko gak ada dupe Tapi Sekuat itu Yuri itu Jadi Saranku Kalau kalian gak punya Karaka Kan kalian butuh tanker tuh Daripada kalian bingung Kalian naikin Yuri kalian aja Habis itu Mungkin kalian Mainnya Kun sama Rachel Sekali lagi Kenapa? Karena Kun sama Rachel Bakal ngemudahin Adventure kalian Gitu ya Kenapa aku Terlalu membahas Gachanya ya Karena ini game itu Sangat bergantung sama Gacha Jadi kalau kalian Udah salah disini Bukan salah sih ya Intinya Kalian ngebuang-buang resource Kalian disini Dan kalian gak tau gunanya Itu Progress kalian bakal kehambat Jadi ini harus Kubahas Lumayan panjang Oke Nah Kalau kalian gak punya Karaka Kayak gini Nah setelah itu Kalian ambil Wang Nan Atau kalian ambil Hatch Terserah kalian Kalian sukanya yang mana Kalau gak ya Ambil dua-duanya dulu Terus kalian Apa Comparing dulu ya Di Apa Di adu dulu Di bossing itu Damage mereka yang Lebih gede dan lebih bagus Itu yang mana gitu Silahkan kalian lakuin itu sih Aku belum punya Hatch Jadi aku gak bisa bilang Hatch lebih bagus Wang Nan lebih bagus Kalian bisa juga liat Orang-orang di ranking Di bagian boss itu Tapi orang-orang pada Ini sih Max Limit break Hatch Jadi gak bisa di compare juga Gak bisa dibandingin gitu Jadi ya kalian bisa Milih salah satu gitu lah ya Karena BAM kan Kalian udah dapet gratis tuh Si BAM Jadi kalian gak perlu dia Di sesi ini Terus Nextnya itu Kalau kalian gak punya Loziel Ketika reroll Atau kalian udah gacha Dan masih gak dapet Loziel Kalian wajib Nyantumin Loziel Atau kalian bisa Taruh Loziel itu Di Apa Rate up utama dulu Habis itu Kalian baru Kasih Yuri Habis itu Kalau kalian udah dapet Loziel Kalian bisa Balikin si Yuri Sebagai rate up utama Habis itu Lozielnya kalian ganti Ke Elemen Apa Karakter core elemen Kalian yang lain Kayak gitu Bebas dari kalian Kalau ini Aku gak bisa Apa sih namanya Aku gak bisa Ngasih Terlalu Banyak Taran Untuk gacha ini Oke Jadi kayak gitu Untuk kira-kira Untuk gachanya ya Lumayan panjang Karena emang Power dari Akun kalian nanti Bakal Apa Pengaruhnya besar Dari gacha ini Oke Setelah itu Mungkin kalian Setelah gacha Otomatis kalian bakal Mainin gamenya Nah Mainin gamenya Itu yang paling utama Supaya kalian ngeprogress Dengan cepat dan efisien Terutama gak buang-buang Resource kalian Itu Kalian naikin Shinsuling aja Kalian naikin Shinsuling ini Terus Saranku yang Paling pertama adalah Shinsuling ini Kalian fokus naikin Itu yang Supaya lebih enak Bagian depan Tiga bagian depan Itu levelnya yang Paling gede ya Kalau bisa Ini Ini cuma Gara-gara Aku Ubah-ubah Jadi yang ini Paling gede Tapi Tiga yang Paling depan ini Kalian Gedein Paling utama Levelnya Terus Yang dua Bagian belakang Kalau bisa itu Levelnya sama Kalau bisa ya Kalau bisa itu Levelnya sama Kalau levelnya Gak bisa sama Kalau levelnya Gak bisa sama Kalian gedein Salah satu Tapi ketika Kalian Naruh Aku Contohin aja lah Karena ini Bakal Ngaruh Ngaruh banget Ke Progress kalian Nanti Kedepan Hasilnya Kan Gak gini Nah Jadi Dua yang belakang Ini Dua yang belakang Si Kun sama Lozalko Itu tuh Formasinya Levelnya sama Nah Kalau kalian Gak bisa Nyamain level Formasinya Atau level Formasinya Ada satu Yang lebih gede Usahain Defend Defend Kalian Harus Turunin Bukan Turunin Tapi Ada Salah satu Yang lebih Kecil Defend Kalau bisa Ada Salah satu Yang lebih Kecil Ini kan Sama Nih Nilainya Sama Lozal Sama Kunko Nah Jeleknya Ketika Kalian Ada Di Stack Tower 5 Itu Kalian Mulai Melawan Endorsi Endorsi Ngelompatin Karakter Kalian Yang Defend Paling Kecil Yang Ada Barisan Belakang Jadi Ada Sikun Sama Lozal Sedangkan Defend Mereka Jumlahnya Sama Valuenya Sama Nilainya Sama Nah Ini Jadi RNG Kalau Bisa Kalian Pengen Dia Lompatin Ke Karakter Yang Gak Begitu Penting Atau Kalian Bisa Ubah Juga Kayak Gini Jadi Si Endorsi Ini Udah Pasti Lompat Pintar Pintar Pintarnya Ini Tips Tambahan Ketika Kalian Pengen Progres Jadi Saranku Buat Kalian Naikin Sinsuling Bagian Depan Yang Paling Gede Levelnya Kalau Bisa Paling Utamalah Kalian Naikin Terus Yang Bagian Belakang 2 Levelnya Kalau Bisa Naikin Barengan Atau Sama Pokoknya Defend Itu Jangan Ada Yang Lebih Gede Atau Kalau Ada Yang Lebih Gede Pastiin Terus Next Equipment Disini Equipment Saranku Jangan Terlalu Fokus Sama Equipment Karena Sekali Kalian Bakal Dapat Power Up Banyak Dari Shinsuling Selama Kalian Masih Bisa Naikin Shinsuling Kalian Shinsul Kalian Masih Bisa Kalian Naikin Nah Ini Gak Bisa Dinaikin Tapi Kalian Punya Gold Baru Kalian Coba Plus Equipment Kalian Tapi Kalau Masih Bisa Naikin Shinsul Kalian Jangan Pernah Naikin Equipment Gitu Sih Karena Aku Kasih Lihat Aja Equipment Mulai Work Dinaikin Yang Ungu Atau Selama Kalian Punya Sisa Gold Pada Saat Itu Kalian Mulai Naikin Equipment Itu Gak Masalah Jadi Disini Aku Punya Equipment Ungu Kalian Bisa Lihat Sendiri Ini Aku Plus In Ibu Gold Mahal Banget Tapi Powernya Emang Naiknya Drastis Powernya Naiknya Drastis Aku Aku In Tapi Goldnya Sekali Lagi Itu Mahal Banget Jadi Jangan Asal Kalian Naikin Dan Menurutku Force Close Oke Sorry Tadi Force Close Jadi Kayak Gitu Kalian Butuh Banyak Banget Gold Buat Naikin Equipment Dan Equipment Menurutku Baru Word Di Up Itu Terutama Yang 2 Bagian Atas Ini First Weapon Utama Secondary Weapon Ini Karena Ini Ngasih Status Offensive Jadi Kalau ada Ungu Yang Jadi Prioritas Yang B Jadi Prioritas Itulah Gitu Sisanya Kalian Kalau Sudah Mulai Punya Gold Lumayan Banyak Sisa Sisa Kalian Naikin Yang Lain Yang Masalah Yang Pasti Itu Jangan Terlalu Fokus Ke Equipment Di Awal Awal Oke Terus Next Karena Kalian Mulai Bingung Ya Mungkin Ketika Kalian Udah Stuck Terus Kalian Bisa Upgrade Shinsu Tapi Gold Kalian Itu Nggak Ada Gitu Ya Mungkin Ketika Kalian Pengen Upgrade Shinsu Dan Pengen Lepas Dari Stuck Kalian Di Hari Tersebut Kalian Ke Expedisi Terus Kalian Mock Battle Facility Nah Ini Yang Aku Bilang Itu Modenya Lawan Boss Bossing Jadi Disini Kalian Bisa Dapat Equipment Jenis Beberapa Jenis Equipment Terus Kalian Bisa Dapat Gold Dan Disini Minimal Itu Kalian Dapat Gold Di Hari Pertama Aku Lepas 40 Ribuan Atau 200 Ribuan Satu Kali Masuk Kalau Kalian Udah Stuck Jadi Ini Aku Saranin Buat Kalian Masuk Ketika Kalian Udah Stuck Tapi Kalian Masih Bisa Ngeprogress Kalian Jangan Masuk Karena Tentu Aja Kalian Masih Ngeprogress Kan Otomatis Akun Kalian Masih Bisa Berkembang Ngambil Gold Karena Reset Secara Daily 2x Masuk Dan Disini Ada Rank Kalian Bisa Cek Rank Di Server Kalian Disini Aku Kasih Lihat Lihat Lebih Banyak Pakainya Si Light Atau Elemen Yellow Disini Lihat Ini Ada Yang Bisa Dibuat Ini Apa Namanya Bisa Dibuat Perbandingan Si Wang Nan Dia Max Limit Break Masih Kalah Oh Gak Bisa Disini Hatch 438k Sedangkan Disini 241k Dan Damagenya Terpautnya Jauh Jadi Gak Bisa Juga Ternyata Akhirnya Bisa Jadi Comparing Ternyata Gak Bisa Jadi Orang Banyak Yang Lebih Milih Hatch Kemungkinan Mungkin Mereka Juga Melihatnya Dari Rank Cuma Gak Tau Kebanyakan Bakal Milih Yang Oh Ini 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 Gak Bisa Yang Ini Jauh Lebih Gede Oke Jadi Kalian Bisa Lihat Rank Disitu Antara Hatch Ternyata 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 nambah powernya gede banget jadi sebelum aku membuka fitur ini itu selisih power ku ada di angka 20k an lebih lah hampir 20k lebih lah lebih lah 20k lebih itu aku maksa buat tembus ternyata tembus juga jadi ini cuma jadi kayak apa ya yang bisa kasih ke kalian tuh ketika kalian kalian stuck ya kalian coba manual yang pertama karena kalau auto ultinya itu kan nggak urut yang pertama terus ultinya tuh kelamaan jadi kalau kalian bisa manual kalian bisa apa ya ngeprioritasin siapa yang ulti gitu loh minimal karena ulti di game ini tuh ternyata ada action dari karakter yang nggak bisa keganggu sama ulti jadi nggak bisa instan ultinya ketika kalian klik jadi harus nunggu animasi dari karakter tersebut selesai gitu loh itu yang aslin sih jadi nah itu kalian manual terus kalau manual masih nggak bisa lewat kalian coba reposisi ya mohon menurutku reposisi ini adalah apa ya kayak kalian ngatur posisinya tuh coba-coba aja yang paling enak tuh posisinya tuh yang bagian gimana gitu ya makanya disini kalian bisa lihat ini bolong-bolong kan adang aku pindah kesini aku pindah kesini gitu pokoknya aku reposisi semualah supaya dapet hasil yang paling maksimal gitu lah ini menurutku teknik kayak gini tuh teknik game-game idul biasa lah jadi ya kalian bisa pinter-pinter sendirilah ngakalinnya kalau kalian mau maksa lewat gitu oke jadi kayak gitulah untuk get kali ini ya ini udah cukup lama ya udah 20 menit karena emang banyak banget yang harus kubahas disini ini oke terus untuk penutupan aku pengen buat gacha disini ya Hai wangdan atau heads ya heads aku belum punya sih ah mungkin aku bakal coba ngambil heads juga oke jadi eh aku di titik ini udah bisa dapet dua SSR plus ya semoga Karaka lah Karaka atau Evan lah ya SSR plus kedua aku oke let's go kita gacha ya untuk penutup video kali ini yo Yuri lho butuh satu duplagi by the way biar aku bisa transken itu eh transken atau apa ya namanya itu tuh tuh udah lah red of co lah red of anjir red of karakter yang enggak kepake lagi anjir anjir kenapa aku red of Wow dah aduh ini so apa buat mono elemen kayaknya bagus sih cuma kenapa red of ah udah lemes aku oke let's go please atau aku harus ngambil ya nggak bisa lewat dari sini Hai kalau ini nggak ada yang kuning berarti aku ngambil ya nggak dapetnya tuh bukan lewat gacha tapi ngambil oke enggak ya berarti aku harus ngambil ketika selesai gacha ini oke aduh nah ini SSR plus get bonus nih nih Karaka atau Evan dah please please ini tuh random ya dan chancenya tuh Sam no no weh 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 enggak 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 aku enggak butuh Hai agen lah including selected timet new selection will be met with equal rate including selected nah enggak bisa dong Hai dalah aku korbanin ini akun apa ya rrl currently have the same chance of being drawn kelah kita cobalah ya Oh enggak oke please Hai jangan Evan lah eh jangan Evan Kel maksudnya Karaka Karaka let's go kar Wah waaay One San itu aneh banget coho itu udah belok ke Karaka itu udah belok ke Karaka sumpah mumpah itu udah belok ke Karaka Astaga Aku Aku speechless Aku speechless Sumpah Aku speechless Cok Wah udah cok Dapet unisan aku Cok Cok Wah jadi kayak gitu lah Jadi Kalian punya chance Untuk ngeganti Guaranteed SSR Plus kalian Sekali ya Oke oke Sumpah itu tadi udah ke Karaka Cok Ya udahlah Jadi Aku malah ngelengkapin Tim Draku nih Dapet Mas Ceni Onesan nih Wah Evan Kelku harus Kuganti kah Kalau kayak gitu Hah Hmm Hmm Harus ganti Evan Kel lah Haduh Haduh Sumpah Cok Haduh Tadi tuh udah Ke Karaka ya kan Tiba-tiba Belok ke kiri Cok Waktu berhenti Animasinya Wah udah Lemes Anyway Jadi kayak gitu Untuk video kali ini Udah terlalu lama juga Thank you for watching I'll see you guys In the next one